Dan misalnya saat ini tengah berlangsung rapat kerja Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim dengan Komisi 10 DPR. Apa saja yang menjadi topik pembahasan, segera kita bergabung dengan anggota Komisi 10 DPR dari fraksi PDIP, Putra Nababan. Selamat siang Mbak Putra, salam sehat selalu Bang. Selamat siang Lady, salam sehat, apa kabar? Alhamdulillah baik Bang Putra. Mudah-mudahan Bang Putra juga dalam keadaan sehat dan tentunya bersemangat terus membangun negeri tentunya masalah pendidikan. Bang Putra, apa saja sih Bang yang menjadi poin pembahasan dalam RAKER dengan Mendik Butristek yang saat ini masih terus berlangsung Bang? Ya ada tiga hal yang kami bahas Komisi 10 dengan Mas Menteri Nadiem Makarim. Yang pertama adalah yang terkait dengan pendidikan tatap buka terbatas yang tadi Anda beritakan terkait dengan adanya beberapa kluster. Yang kedua terkait dengan P3K, guru honorer dalam konteks pengangkatannya. Dan yang terakhir adalah terkait dengan anggaran dari Kementerian tahun 2022. Baik, kemudian Bang Putra ini kita lihat bahwa data Mendik But mengeluarkan lebih dari seribu sekolah menjadi kluster COVID-19. Sejauh ini bagaimana rekomendasi dari Komisi 10 DPR RI Bang terhadap sekolah tetap muka? Baik, kita mencatat ya bahwa terjadi kluster di beberapa sekolah dalam pelaksanannya terutama di sekolah dasar. Tapi dalam rapat Komisi 10 tadi, kami terus mendukung agar pendidikan tatap muka terus dilakukan tentunya dengan protokol COVID yang cukup ketat. Dari awal saya dari Dapil DKI Jakarta di Jakarta Timur, saya mengumumkakan bahwa ini bukan hanya peran dari pemerintah, tapi juga peran sekolah dan peran dari keluarga. Dimana keluarga juga harus bisa menjaga protokol dari setiap anggotanya, terutama mereka anak-anak yang akan sekolah. Begitu juga dengan protokol yang ketat yang harus dilaksanakan oleh sekolah. Nah, hal-hal seperti ini yang harus kita waspadai terutama untuk sekolah dasar. Karena anak-anak SD belum berkesempatan untuk melakukan vaksinasi. Nah, tapi dalam konteks PT-MT, pendidikan tatap muka terbatas, kita terus mendukung karena kita sangat khawatir dengan yang adanya learning loss. Kehilangan pengalaman belajar dari anak-anak kita yang di SD, SMP, SMA, bahkan yang di kuliah selama satu setengah tahun pandemi COVID-19 ini. Dampak dari learning loss, kehilangan pengalaman belajar ini, kita masih belum tahu. Dan tentunya ada pengurangan-pengurangan juga dari sisi kurikulum belajar mereka. Kurikulum yang mereka dapatkan itu tidak sempurna. Belum lagi bagaimana interaksi mereka dengan guru dan teman-temannya. Hal-hal seperti ini, Lady, yang membuat kita untuk terus mendorong pendidikan tatap muka terbatas. Dan kita bersyukur bahwa jumlah kluster ini belum begitu besar, hanya 2,8 persen. Kita berharap ini tidak bertambah. Terutama di tempat-tempat yang memang tadinya adalah PPKM level 4 dan sudah PPKM level 3. Dan juga tidak bertambah dan tidak menjadi lebih masif lagi. Kira-kira begitu, Lady. Baik, Bang Buktra, menyinggung sedikit mengenai vaksinasi. Tadi Abang sudah menyebutkan bahwa terbanyak kluster sekolah ini berasal dari siswa tingkat sekolah SD atau sekolah dasar. Sementara kalau kita berkaca dari kewajiban vaksinasi ini bagi guru dan satuan pengajar, sejauh ini hanya terjadi pada gurunya saja. Sementara bagi para siswa, sejauh ini belum ada kewajiban apalagi terhadap anak-anak SD. Nah kemudian bagaimana Abang memandang aturan ini, Bang? Ya tentunya ini kan ada kaitannya dengan jenis vaksin yang kita terima. Kita kemarin mendapatkan kabar gembira bahwa anak 12 tahun ke atas sudah bisa divaksin dengan Sinovac dan itu sudah bisa dilakukan secara masif di berbagai tempat. Kita lihat ada 2 juta lebih siswa didik yang sudah melakukan vaksin. Idealnya memang bukan hanya guru dan tenaga pendidik, tapi anak didiknya dan orang tuanya bahkan sudah harus divaksin. Sehingga itu betul-betul menjadi satu ekosistem yang dijaga di dalam dunia pendidikan, sehingga keberlanjutan kita untuk melakukan pendidikan tetap bukan terbatas bisa berlanjut sampai tahun ini, akhir tahun ini, dan tahun depan. Tentunya kita berharap agar vaksin untuk anak umur 5 tahun, 5 tahun ke atas itu sudah bisa segera diakses oleh Indonesia. Saya mendapatkan informasi di beberapa negara sudah dapat diterima vaksinasi untuk anak di atas usia 5 tahun. Kita berharap pemerintah juga bisa menghadirkan di Indonesia. Sehingga anak-anak didik kita ini betul-betul aman dan nyaman dalam melaksanakan pendidikan. Lady, biar bagaimanapun yang saya sampaikan tadi terkait dengan learning loss, kehilangan pengalaman belajar, itu adalah satu hal yang sangat penting. Fase yang sangat penting harus kita mitigasi. Karena banyak sekali jutaan anak didik kita, terutama juga yang kuliah, mereka tidak bisa melakukan tetap muka. Mereka masuk di semester 1, sekarang mereka sudah di semester 3. Bahkan ada anak-anak yang tidak pernah mengalami pendidikan SMP atau SMA sama sekali. Hanya satu semester saja, setelah itu mereka lulus secara online. Lalu efeknya apa kepada mereka? Ini kan menjadi tahun jawab kita bersama. Untuk bisa menjembatani, membuat program sama mereka, supaya mereka bisa mengisi kekurangan yang mereka alami selama 1,5 tahun masa pandemi ini. Baik, terima kasih Bang. Mudah-mudahan masalah learning loss ini bisa segala terselesaikan. Dan tentunya klaster sekolah ini tidak makin berkembang sehingga tidak makin menimbulkan kekhawatiran, khususnya bagi orang tua siswa. Terima kasih Putra Nababan, anggota Komisi 10 DPR, atas waktunya bersama seputar. Sehat selalu Bang, selamat beraktifitas kembali Bang. Sama-sama. Salam teman-teman semua.